Gak lama setelah itu bunyi kuda dari belakang gedublah 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 kuda itu tuh lari kenceng banget dan mas Erwin itu inget betul kuda itu lompat dari belakangnya mas Erwin lewatin keatasnya begini itu nendang sosok nenek-nenek yang berdiri di tengah jalan itu ada bunyi pekikan yang keras banget waktu itu. Kali ini ada satu cerita dari Indonesia Timur, dari Nusa Tenggara Timur dikirim oleh mas Erwin dan kejadiannya itu udah cukup lama sekitar tahun 90-an dimana waktu itu mas Erwin baru saja menikah. Dan ya ada hubungannya dengan anak pertama yang dilahirkan oleh istrinya bukan sesuatu yang indah bukan sesuatu yang baik yang akan diceritakan ya sekaligus kata mas Erwin ini untuk mengenang sesuatu yang sekarang udah gak ada. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks ke Lapa Koror. Terima kasih banyak semuanya. Semoga itu menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat tendunya. Amin. Baik. Satu cerita dari mas Erwin, kejadiannya sekitar tahun 90-an dimana waktu itu kurang lebih sekitar setahun sebelumnya mas Erwin itu menikahi seorang perempuan. Anggap aja namanya Florina atau biasa dipanggil Florin atau ya Rina aja deh gak apa-apa ya. Menikah dengan seorang perempuan itu tadi sampai sekitar satu tahun kemudian istrinya mas Erwin pun hamil. Nah saat hamil itu gak terasa apa ya, gak ada sesuatu yang janggal setidaknya menurut pandangan mas Erwin dan warga sekitar kampungnya mas Erwin itu sendiri. Jadi mohon maaf begini, cerita ini diceritakan secara geris besar jadi gak digambarkan secara detail kondisi kulturnya seperti apa, kondisi geografisnya seperti apa. Nah tapi kawan-kawan mungkin bisa membayangkan sendiri kejadiannya itu di Nusa Tenggara Timur sana di Indonesia bagian timur yang mungkin secara geografis atau ya secara view gitu. Itu adalah tempat yang ya tentu sangat indah di sana ya. Agak sedikit berbeda dengan Indonesia di bagian barat, di sana itu agak sedikit gersang kata mas Erwin seperti itu. Tapi itu tadi tempatnya mas Erwin itu menyimpan banyak keindahan. Gak cuman dari alamnya doang tapi termasuk kenangan-kenangan dulu yang pernah ada yang sekarang itu hanya sekedar kenangan doang. Baik, istrinya mas Erwin itu hamil dan ternyata ada sesuatu yang salah dalam diri istrinya. Sehingga waktu itu saat melahirkan, bayinya itu mohon maaf kurang sehat menurut apa namanya ya, dukun bayinya daerah situ gitu aja lah. Menurut orang tua di sana itu tadi ini bayinya kurang sehat, ini bayinya kurang sehat nah terus aku harus gimana kata mas Erwin. Istrinya mas Erwin sendiri itu udah kondisinya udah lemah, udah gak berdaya selepas melahirkan. Ini tahun 90-an di daerah sana ya gitu ya. Yang namanya mungkin, 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 yang namanya akses ke pelayanan kesehatan mungkin agak sedikit susah waktu itu. Dan akhirnya apa? Para tetua itu, orang-orang tua di desanya mas Erwin itu nyuruh mas Erwin. Win, Erwin lah Erwin, ayo bawa bayimu katanya. Bawa bayimu. Aku harus dibawa kemana? Ini anakku tuh harus dibawa kemana? Bawa sejauh-jauhnya katanya seperti itu. Loh sejauh-sejauh gimana? Kamu bawa lari dua hari lah. Dua hari nanti kamu pulang lagi ke sini kata para tetua seperti itu. Mas Erwin kan bingung gitu. Apa sih, apa yang terjadi gitu sebenarnya? Memang bayinya, mungkin kalau dilihat kondisi sekarang, ukuran bayinya itu lebih kecil dari bayi normal. Mirip kayak bayi yang lahir prematur waktu itu. Saat lahir pun kondisinya tuh bener-bener masih merah, kecil, dan bayi tersebut itu nggak nangis. Tapi memang gerak-gerak. Cuman nggak ada tangis sama sekali. Malam itu juga, mas Erwin disuruh, sana bawa lari bayimu, bawa lari, kata para tetua. Kalau kamu mau menyelamatkan anakmu, setidaknya ada usaha yang harus kamu lakukan, Win. Bawa lari sejauh-jauhnya gitu. Mas Erwin pun, karena nggak ada pilihan lagi, dia pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh para tetua tersebut. Bayi itu diambil, dikasihkan ke mas Erwin, masih dengan darah-darahnya begitu ya, dibungkus pakai kain, kain warna putih waktu itu, dikasih ke mas Erwin, dibikinin gendongan. Gendongan dari kain, nggak tuh namanya tuh apa gitu, kain khas dari daerah sana lah. Kayak dipakein selendang begitu ya. Win, ayo sekarang jalan kamu. Jangan pernah berhenti ya, Win ya. Dan waktu itu dengan catatan begini, mas Erwin itu, dulu ya, karena biasa hidup di kampung, bukan tipe orang yang males-malesan, namanya orang kampung, orang dulu, itu kan banyak bergerak gitu. Jadi secara fisik itu juga mumpuni, masih fit lah. Malam itu juga, mas Erwin keluar dari kampung tersebut, cuma bawa obur doang waktu itu. Keluar dari kampung, nggak tahu mau pergi kemana. Mas Erwin pun mulai melangkahkan kaki, awalnya dia tuh cuma jalan, dia berusaha mencerna, apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa aku melakukan hal ini, apa pengaruhnya untuk anakku, kata si mas Erwin seperti itu. Dia jalan menembus malam waktu itu, bener-bener ya dingin ya, dingin banget kata si mas Erwin, tapi ya aku harus nurut, dan aku nggak tahu apa yang aku lakukan sekarang gitu, apakah bener ini nanti bisa menyelamatkan anakku, atau nggak kata si mas Erwin. Dia itu tadi keluar menembus kegelapan, masuk, naik, turun, bukit waktu itu ya. Jadi mungkin kisaran waktunya, mas Erwin itu keluar dari rumah, sekitar jam 10 malam. Dia berjalan, nggak tahu arah-arahnya yang jelas tuh ke barat terus. Lewatin beberapa kampung, sambil bawa obor mas Erwin, nggak ketemu sama satu orang pun di sana. Semua rumah-rumah yang dilewatin waktu itu tuh udah, kondisinya tuh tertutup. Mas Erwin cuma bisa merasakan gerakan anaknya waktu itu, gerak-gerak-gerak begitu. Mas Erwin senang alam, eh bukan alam, mohon maaf ya, mas Erwin itu non-muslim. Dia bersyukur, apa namanya, anaknya itu masih hidup waktu itu. Oh masih bergerak begini. Nah, kamu bertahan ya nak ya, kamu bertahan kata mas Erwin tadi. Terus berjalan menembus kegelapan malang, sampai pada satu titik, di saat mas Erwin itu udah cukup lelah, mungkin sekitar 2-3 jam berjalan, tanpa stop. Di situ mas Erwin itu langkahnya terhenti, gara-gara dia ketemu sama seseorang, seseorang yang nggak dikenalnya, seorang nenek-nenek. Dia berdiri di pojokan jalan waktu itu. Mas Erwin liatnya samar-samar. Mas Erwin pun mendekat ke sana, bermaksud cuma mau menyapa, mau permisi katanya waktu itu. Tapi apa? Mas Erwin mendekat, si nenek-nenek itu pun mendekat, dan nenek-nenek itu menyambut dengan ketawa. Ngomong si nenek itu, kebanyakan itu ngomongnya di, pakai bahasa sana ya, pakai bahasa NTT, tapi mohon maaf, nggak bisa menghafal ya gitu. Dan takutnya salah ucap logat atau gimana, jadi kurang lebih di bahasa Indonesia kan aja ya. Jadi, kamu mau kemana? Nak malem-malem begini, kata si nenek tersebut. Aku harus berjalan, kata Mas Erwin. Aku harus berjalan, aku nggak boleh berhenti. Kamu berhenti dulu, kata si nenek tersebut. Kamu berhenti dulu, nanti kamu kecapean. Kasian anakmu, kasian bayimu, itu kedinginan, kata nenek tersebut ya. Jadi nenek itu tuh seolah-olah merayu. Sini kamu berhenti dulu, aku mau lihat bayimu, kata si nenek itu. Nah, Mas Erwin itu sebelum pergi, udah dikasih wejangan sama para tetua-tetua kampungnya. Erwin nanti selama di jalan, saat ada yang memberhentikan kamu, kamu jangan berhenti, jalan terus. Itu cobaanmu, katanya begitu. Mas Erwin pun ingat betul dengan hal itu. Nek, maaf, katanya, aku nggak boleh berhenti, aku harus jalan terus, kata si Mas Erwinnya ya. Si nenek itu tiba-tiba berubah seketika dari nenek yang kecil, lebih pendek dari Mas Erwin. Itu tiba-tiba badannya tuh membesar, makin tinggi, makin tinggi, cuma ngebentuk warna hitam doang. Berubah jadi sosok perempuan yang rambutnya itu panjang banget, serba hitam, badannya hitam, rambutnya tuh manjang, menjulur sampai bawah waktu itu. Disitu Mas Erwin pun ingat, tetua ya, ini cobaan, ini cobaan, aku harus bisa ngelewatin ini semuanya. Mas Erwin pun cuma ngeliatin itu doang, nengok lagi ke arah bayinya, bayinya pun bergerak-gerak begitu di gendongannya Mas Erwin. Mas Erwin pun melanjutkan, tanpa lari waktu itu. Dia hanya mempercepat langkahnya, masih megang obor begini, terus menembus kegelapan, nasa, mungkin kurang lebih sekitar satu jam kemudian, Mas Erwin jalan. Nah, si sosok itu tuh gak ngejar sama sekali. Mas Erwin sempat nengok ke belakang, oh dia masih berdiri di sana. Bener, berarti ini godaannya. Dia pun melanjutkan lagi perjalanan itu, kurang lebih sekitar satu jam kemudian, Mas Erwin kali ini ketemu seekor kuda. Seekor kuda hitam, yang berdiri di tengah jalan waktu itu. Dia pun bingung gitu, ini kudanya siapa. Mas Erwin pun ingat sesuatu, yang berhubungan dengan kuda waktu itu. Ada satu kepercayaan di daerah Mas Erwin ya, gak usah disebut namanya apa, mungkin kawan-kawan lebih tahu. Nah, di sana, si kuda itu tuh ngomong, anakmu mau dibawa kemana? Malam-malam begini. Kasian dia kedinginan. Mas Erwin pun ngejawab, aku harus terus berjalan, aku gak boleh berhenti. Katanya seperti itu. Perkataan yang sama, diulang-ulang terus sama Mas Erwin, saat ketemu dengan sosok-sosok seperti itu. Nah, si kuda itu pun ketawa. Ketawa maksudnya, mengeluarkan cuara khasnya kuda gitu ya. Setelah itu, kuda tadi mundur, gak berdiri di tengah jalan. Dia tuh mundur, dan kuda itu kemudian nunduk. Kali ini si kuda itu bilang, silahkan lewat, kata si kuda tersebut. Silahkan lewat, selamatkan anakmu, kata si kuda tadi. Mas Erwin pun langsung, melanjutkan perjalannya lagi, bawa obor itu, dan, dia, gak lama dari itu. Mas Erwin itu kayak, hilang ingatan. Maksudnya, tiba-tiba, gak sadar diri ya. Semuanya itu gelap, dan dia itu gak ingat apa-apa. Begitu Mas Erwin ingat bangun, itu udah pagi. Duh, kok udah pagi, udah terang. Aku ada di mana? Waktu itu, dia tuh lagi berada di sebuah hutan lah. Kanan kirinya tuh, banyak pohon-pohon seperti itu. Ini aku di mana? Aku di mana? Nyadar dia, oh iya anakku, anakku gimana? Dibuka sama Mas Erwin. Ternyata, anaknya itu, udah gak bergerak sama sekali. Dikeluarkan bungkusannya tadi, dibuka begitu kan. Anaknya itu udah kaku. Dan Mas Erwin yakin waktu itu, hancur hatinya waktu itu. Aku gagal. Aku gagal njelamatin anakku. Kenapa aku sampai tertidur? Kenapa aku sampai terjatuh? Kenapa aku sampai gak sadarkan diri? Sehingga anakku jadi seperti ini. Badannya tuh udah, diem aja gitu ya, bayinya. Dibungkus lagi sama Mas Erwin waktu itu. Digendong lagi, Mas Erwin pun nangis sedih gitu ya. Ya namanya kehilangan anak, di pelukannya waktu itu ya. Mas Erwin pun berdiri, dia bingung. Ini aku harus melanjutkan perjalanan, atau aku harus balik lagi. Mas Erwin, waktu itu pagi ya, udah terang. Mas Erwin pun akhirnya memutuskan, anakku udah meninggal. Untuk apa gitu? Aku makin jauh, aku menempuh perjalanan, selama dua hari ini tuh, kayaknya udah sia-sia. Udahlah aku balik lagi aja. Pikirnya Mas Erwin seperti itu. Dia pun puter badan, jalannya agak sedikit pelan. Obor itu udah dibuang. Udah males lah pokoknya. Semangat itu udah bener-bener hilang. Mas Erwin cuma nunduk, sambil berjalan nengokin bayinya gitu. Ya ampun, kamu kasihan banget nak. Dia terus berjalan, menyusuri jalanan yang semalam dilewati waktu itu. Itu adalah jalanan yang gak pernah diinjek sama Mas Erwin sama sekali. Bener-bener baru malam tadi dan dia tuh baru nge, oh ternyata aku jalan, ngelewatin daerah-daerah seperti ini gitu. Banyak pepohonan. Nah seketika itu, Mas Erwin kondisinya tuh lagi ngeliatin bayinya. Dia tuh jalan sambil nunduk. Tiba-tiba Mas Erwin itu ngedenger ada suara ringkikan kuda lagi. Mas Erwin pun inget. Duh kok ada suara kuda gitu kan. Dicariin sama Mas Erwin. Ternyata kuda itu ada di belakangnya Mas Erwin. Mas Erwin pun nengok dan dia ngomong, kamu kan kuda yang semalam kata Mas Erwin ya. Nah kuda itu pun ngomong lagi. Nah jalan aja. Kamu jangan pulang dulu. Habiskan waktu dua hari tempuh perjalanan ini kata si kuda itu. Kalau dipikir sama Mas Erwin sekarang, rasanya tuh gak mungkin gitu ya. Tapi itu tadi, ini percaya gak percaya. Setidaknya itulah yang dialami sama Mas Erwin. Entah itu cuma halusinasinya doang atau memang bener hal itu terjadi. Ya Mas Erwin juga gak bisa menjamin kebenarannya. Mas Erwin pun disana bingung berhenti. Nah dia pun akhirnya nanya sama si kuda. Kenapa aku harus melanjutkan perjalanan ini? Toh anakku juga udah meninggal kata si Mas Erwin. Sudah, jangan banyak bertanya. Lanjutkan aja perjalananmu. Habiskan waktu dua hari ini dengan anakmu kata si kuda itu. Mas Erwin pun bingung gitu ya. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku gak ngerti. Apakah ini sia-sia atau enggak? Hal itu pun ditanyakan ke si kuda itu. Ini kalau aku lanjutin ke sana artinya sia-sia dong. Anakku ini udah meninggal dan ini butuh dikuburkan kata Mas Erwinnya. Ikuti saja kata si kuda. Jangan banyak bertanya. Ikuti saja. Mas Erwin pun marah waktu itu. Iya, iya, iya. Aku ikutin. Akhirnya apa? Dia pun balik lagi jalan ke sana. Apa namanya? berbalik ke tempat semula gitu ya. Dimana Mas Erwin baru bangun disitu. Nah si kuda itu terus merhatiin Mas Erwin dari belakang situ. Cuman begini. Kuda itu kalau kuda normal gitu ya. Pokoknya beda lah kata Mas Erwin. Kuda biasa, kuda pada umumnya sama kuda hitam yang dilihat sama Mas Erwin waktu itu. Cara nengoknya pun beda gitu. Katanya cara nengoknya itu kayak orang. Kayak manusia. Cuman bedanya itu kan lehernya panjang kudanya ya. Itu kayak gitu. Mas Erwin pun sempat beberapa kali nengok ke belakang. Kuda itu bilang jalan teruskan lanjutkan langkahmu katanya seperti itu. Dia pun akhirnya melanjutkan gak ngerti dan waktu itu jujur Mas Erwin itu udah gak berharap lagi anaknya bakalan hidup gitu ya. Dan ajaibnya itu begini. Mas Erwin melangkah pikirannya lagi kosong. gak tahu gitu. Yang jelas dia itu cuman ngingetin jalan. Aku lewatnya ngambilnya jalan ini. Dan yang diambil sama Mas Erwin itu adalah memang yang ada bentuk jalannya. Dia itu gak motong-motong ke hutan atau ke apa kayak gitu tuh enggak. Tapi memang ada jalan setapa kayak gitu jalanannya agak sedikit lebar. Itulah yang diikuti sama Mas Erwin. Dia pun jalan ngikutin terus. Mungkin kisaran sekitar setengah jam Mas Erwin berjalan kudanya itu udah tertinggal jauh di belakang. tiba-tiba Mas Erwin itu ngerasain ada gerakan gerakan di dadanya yaitu bayinya. Duh bayiku hidup lagi bayiku hidup lagi Mas Erwin pun berhenti disana nekuk kakinya nurunin gendongannya dibuka begini kan diturun dipastikan waktu itu dibuka kainnya dan si bayi itu tuh hidup lagi kali ini bayi itu tuh nangis ter gitu kenceng banget meskipun Mas Erwin bingung ya ini tuh aku harus gimana gitu anakku nangis akhirnya ditutup lagi dicup-cup-cup sama Mas Erwin udah cup-cup-cup-cup-cup-cup Mas Erwin pun inget lagi oh iya kata si kuda tersebut aku harus jalan aku gak boleh berhenti akhirnya dipakai lagi aku harus menghabiskan waktu dua hari ini dengan anakku digendong lagi sama Mas Erwin melanjutkan perjalanan tadi kali ini tuh timbul semangat baru oh ini anakku hidup lagi gitu berarti apa yang dibilang sama si kuda tadi tuh bener dia pun melanjutkan sampai siang saat terik udah mulai kerasa gitu ya Mas Erwin tuh sengaja nyari jalur-jalur lewatnya tuh di pinggir pepohonan kayak gitu biar gak terlalu terik kasihan anaknya juga cuman anehnya tuh begini beberapa kali Mas Erwin memang istirahat karena dia tuh capek banget ya kakinya tuh capek dia istirahat saat istirahat anaknya tuh akan nangis dan Mas Erwin pun melanjutkan perjalanan nanti anaknya diem jadi hal itu akhirnya apa memaksa Mas Erwin buat terus berjalan nah saat menjelang sore waktu itu Mas Erwin itu sempat istirahat apa namanya ngelewatin kayak beberapa sungai kayak gitu ya minum pun dari sana gak makan sama sekali katanya bener-bener aku berhenti tuh cuman minum doang bayiku pun nangis gitu ya aku coba cep-cepin pakai air yang aku minum tadi nanti bayi itu diem lagi Mas Erwin pun jalan melanjutkan perjalanan nah menjelang sore hari itu udah mulai agak sedikit gelap tiba-tiba Mas Erwin itu ngedenger ada suara kuda di belakangnya ngeringkek lagi kuda itu pun bilang nak meskipun belum dua hari kamu menghabiskan perjalanan ini sebaiknya kamu pulang sekarang kata itu kata kuda tadi loh kenapa aku harus pulang ini kan belum dua hari pulang aja nak pulang kata si kuda itu ini beneran aku pulang aku disuruhnya dua hari soalnya iya kamu pulang aja sana ada sesuatu yang menantimu di rumah kata si kuda itu Mas Erwin pun akhirnya bingung gitu ya ya sudah deh aku balik lagi dan saat balik kali ini si kuda itu bilang pulangnya agak sedikit cepat kamu lari aja kalau bisa kata si kuda itu Mas Erwin pun akhirnya nurutin Mas Erwin lari lari setengah lari bukan lari kencang banget tapi jalan cepat kayak gitu ini kuda itu ngikutin dari belakang ketuplak 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 pelan gitu ayo lari cepat cepat pulang ayo cepat pulang ke rumah sampai malam hari dan waktu itu lagi-lagi di titik pertama Mas Erwin ketemu dengan sosok nenek-nenek yang gede itu kali ini nenek yang saat pertama itu kan di berada di pinggir jalan ya kali ini si nenek itu tuh berdiri di tengah jalan ngadang bener-bener menghadang kenapa kamu udah pulang ini belum dua hari loh kenapa kamu udah pulang kata si nenek itu nek tolong minggir dari jalan aku butuh pulang aku gak tau apa yang menantiku di rumah cuman kata si kuda aku itu harus pulang gak lama setelah itu bunyi kuda dari belakang gedublak 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 kuda itu tuh lari kencang banget dan mas Erwin itu inget betul kuda itu lompat dari belakangnya mas Erwin lewatin ke atasnya begini itu nendang sosok nenek-nenek yang berdiri di tengah jalan itu ada bunyi pekikan yang keras banget waktu itu kik atau ngak kayak gitu si nenek itu badannya tadinya kecil begini begitu ditendang sama si kuda itu tuh badannya jadi membesar berubah jadi sosok perempuan yang itu tadi yang rambutnya itu panjang banget dan si kuda itu bilang minggir kamu jangan halangi cucuku katanya cucuku mau lewat kata si kuda itu si nenek itu pun merangkak merayap ya keliatan banget sama mas Erwin meskipun dia udah gak megang obor ya waktu itu karena udah malem obornya kan kemarin dibuang mata udah terbiasa gelap mas Erwin tetep bisa melihat apa yang ada di depannya waktu itu sosok nenek tadi atau perempuan dengan rambut panjang itu minggir ke samping kudanya pun berjalan di depannya mas Erwin gak ngomong apa-apa kali ini mas Erwin pun cuma ngikutin tapi itu tadi kuda itu kayak ngejaga ritmenya jalannya ya segitu-gitu aja mas Erwin pun ngikutin jalan cepat haus bener-bener haus waktu itu tapi kuda itu tuh gak mau berhenti dan singkat cerita jaraknya mungkin kisaran tinggal setengah kilometer lah sekitar 500 meter dimana waktu itu mas Erwin tuh berada di atas bukit kampungnya itu di bawah sana kuda itu pun berhenti nah pulanglah ke rumahmu katanya sekarang ada yang menunggumu disana aku aku hanya bisa mengantar sampai sini rasa gerakan itu pun muncul lagi dari bayinya mas Erwin iya terima kasih kata si mas Erwin terima kasih udah memberitahuku sesuatu kata si mas Erwin kuda itu pun minggir dia nunduk begini kepalanya mas Erwin pun lewat di depannya kesana menuju ke rumahnya begitu sampai di rumahnya yang didapat sama mas Erwin itu adalah rumahnya itu udah rame sama warga dan semua itu pada menyambut Erwin Erwin kamu pulang lebih cepat untung nak kamu pulang lebih cepat mas Erwin kan bingung gitu kan gimana anakmu gimana anakku baik-baik saja kata di satu sisi warga itu bersorak sampai akhirnya sorakan itu hanya berlangsung sejenak doang tiba-tiba warga itu pada diem semuanya mas Erwin pun nanya apa yang terjadi silahkan masuk ke mas Erwin pun akhirnya masuk ke dalam rumah disana dan mendapati istrinya ternyata meninggal disitu ada satu kesedihan ya makanya itu tadi di awal cerita cerita ini itu berhubungan dengan seseorang dan cerita itu untuk mengenang orang tersebut mas Erwin pun nangis disana bayinya itu akhirnya diserahkan ke ibu mertuanya mas Erwin disitu disusuin sama salah satu warga disana karena bayinya begitu nyampe ke dalam rumah saat mas Erwin nangis saat diserahkan itu tadi bayinya itu mulai nangis sepertinya mungkin kehausan atau kelaparan dinenenin bayinya udah mulai tenang disitu mas Erwin tuh merenung pengen nangis rasanya tapi air matanya tuh kayak udah hampir habis karena dehidrasi dia kan kemarin perjalanan minum juga sedikit tetep yang namanya kesedihan itu ada tapi disana mas Erwin itu kayak belajar sesuatu entah itu apa jadi kayak semacam harus memilih kamu memilih anakmu atau memilih istrimu hal itu disampaikan oleh salah satu tetua yang nyuruh mas Erwin itu pergi sebenarnya kami para tetua itu mendapat bisikan kamu harus pergi yaitu tadi kalau kamu pergi kamu akan menyelamatkan anakmu kalau kamu tetap diam disini kamu akan kehilangan anakmu katanya bagaimanapun juga istrimu itu memang sudah gak bisa ditolong lagi jadi kami memutuskan untuk menyuruhmu pergi kata si mas Erwin mas Erwin pun akhirnya bisa menerima itu memang kondisinya seperti ini yang dapat pastidaknya ada satu yang diselamatkan meskipun istri tercintanya itu meninggal itu aja satu cerita dari mas Erwin dari Nusa Tenggara Timur sana terima kasih banyak semoga ada sesuatu yang ya bisa kita ambil sesuatu yang positif kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh gitu mohon maaf masih banyak kekurangan dalam ngebawain cerita dari luar Jawa ini ya dari Indonesia bagian timur karena itu tadi keterbatasan juga informasi yang diberikan sama mas Erwin tapi terima kasih banyak semoga cerita ini juga bisa menghibur kawan-kawan semuanya mas Erwin anaknya sekarang udah besar tumbuh sehat gitu ya semoga tetap baik-baik aja disana dimudahkan segala sesuatunya kawan-kawan juga di rumah termasuk kemudahan dalam hal risiko yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horror selamat menanikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton